Halo guys, balik lagi sama gue Destiny, jadi pada video kali ini gue mau kasih kalian lihat tentang apa aja yang bisa diblok sama skill 2-nya Gwen. Nah, buat kalian yang belum tau, jadi skill 2-nya Gwen itu membuat Gwen jadi gak bisa ditarget sama tech dan skill dari musuh yang berada di luar area skill 2-nya. Nah, karena skill 2-nya Gwen itu bisa ngeblok semua jenis skillshot, jadi disini gue mau kasih kalian lihat interaksi skill 2-nya Gwen terhadap skill-skill yang bukan skillshot. Nah, yang pertama itu kita mulai dari traps. Jadi, gak cuma bisa ngeblok skillshot, tapi skill 2-nya Gwen itu juga bisa membuat Gwen jadi gak bisa ditarget sama ability traps. Misalnya kayak skill 2-nya Kathleen. Nah, skill 2-nya Gwen ini juga bisa dipakai buat ngeblok skill tipe target lock seperti ultimate-nya Kathleen. Kemudian, Gwen itu juga gak bisa terkena pantulan dari ultimate-nya si Brand. Nah, kemudian untuk Zed, Gwen itu tidak akan terkena damage dari bayangannya Zed jika Zed-nya berada di luar skill 2-nya Gwen. Tapi kalau untuk ultimate-nya, itu damage-nya bakal tetap masuk walaupun Gwen pake skill 2. Nah, yang terakhir itu skill 2-nya Gwen juga bisa dipakai buat ngeblok ability yang bisa ngejar seperti ultimate-nya Nautilus. Oke guys, itu aja untuk video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!